welcome back in my channel kita bisa lihat kita punya mini GT sebenarnya sudah punya mini GT ini sejak dua minggu yang lalu tapi ya karena kesibukan nyari duit ya jadi baru bisa kita bongkar hari ini masih segelan ini adalah Bugatti Vision Gran Turismo Light Blue ya jadi nanti yang kuning menyusul nih dari pelaknya Aduh ini pelaknya futuristik ya tapi kita lihat aslinya oke terus ini adalah nomornya 266 Oke kita buka seperti biasa kita sobek di bagian sini sobek Oke kita sobek memastikan bahwasannya ini adalah betul-betul Bugatti oke nih wujudnya seperti ini keren juga bungkusnya nih oke kita lihat dia dah ya wish ada yang bisa perhatikan bokongnya Oh ya bagi penyuka bokong-bokong mobil maksudnya ya ini dia kita coba keluarkan isinya ini guys woi emang bener cakep ini bener-bener 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 bener ini Aduh gimana ya ini salah satu project mini GT yang ah aduh menurut gue ini Aduh bagus banget di back-bener Bener-bener pengennya Hai dibanding gambarnya Hai sulam Hai sama peletnya duh beneran ini cakep banget you can see the spion you can see the gasoline you can see the front 16 bugatti oh my god ini keren banget ini liat bendera perancis ada disini detail banget look at the bocong ini dia adalah lampunya ini lampunya yang list merah ini lampu remnya logo bugatti nya juga detail memang kalau di video mungkin tidak keliatan tapi kalau kita perhatikan itemnya it's detail null port nya 4 bawahnya bawahnya tidak terlalu excited memang bawahnya karena bugatti memang begini semua ada di bawahnya ini keren deh warnanya warnanya itu light blue sama doff jadi ini keren banget beneran deh keren nih harus punya nih gak boleh gak punya deh ya oke sekian review nya untuk bugatti ini cakep banget ini cakep banget deh bener deh ih gue mah cakep deh punya gini jangan sampai kelewat nih karena ini bugatti ini adalah varian pertama bugatti yang dibikin sama mini GT lewat TSM R&D nya jadi ini edisi pertama so dia pasti serius dia tidak dia ini adalah bagian dari development dia sehingga dia mendesainnya bener-bener detail detail bener-bener detail jadi ini seri berikutnya pun gak boleh dilewatin setau saya ada warna kuning kalau gak salah seri berikutnya jadi ini mantap dah mantap 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 cuman saya yang keterbatasan kamera handphone saya jadi kita gak bisa look inside deeper ya mungkin nanti kalau udah ada rejeki saya bisa beli iphone yang lebih keren nanti bisa merecord sampai detail ke dalamnya dan ini yang gue excited bendera Perancis disini dia taruh sama TSM bener-bener di apa namanya blueprint dari desainnya bahkan kalau diperhatikan nih ini detail disini memang gak terlalu kelihatan di kamera tapi kalau kita lihat ini kita bisa lihat aduh saya gak jelas juga tapi logo Bugatti yang ada di belakang ini asli kalau di kamera memang karena keterbatasan resolusi tapi kalau lo punya itemnya lo bisa lihat it's very detail ini menandakan bahwasannya TSM dan Mini GT sangat serius menggarap si Bugatti karena ini rilisan pertama ini adalah pertamanya Mini GT dengan Bugatti mendapat lisensi untuk bikin ini ini keren dan gue yakin produk-produk Bugatti yang lain sebentar lagi akan bermunculan memang yang besok itu adalah apa namanya recolor atau varian color yang lain ini top ini top yang sampai yang gak punya pastikan ini anda punya sampai jumpa selamat menikmati